Bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang menyaksikan channel ini Pada pembahasan kali ini kita akan melihat dan menelusuri fakta kelahiran Yesus Yang seringkali menjadi pertanyaan kita atau pertanyaan banyak orang Ketika akan datang bulan Desember Nah, kita akan melihat bagaimana sejarahnya Dan mengapa perayaan hari Natal dilaksanakan pada 25 Desember Ada banyak orang yang mengatakan bahwa perayaan itu adalah perayaan Dewa Matahari Atau perayaan pagan atau perayaan hal-hal yang tidak berkenan dengan iman Namun demikian dapat saja kita mengatakan bahwa tudingan semacam itu kurang tepat Mengapa kurang tepat? Karena seandainya saya sendiri misalnya lahir pada tanggal 25 Apakah dengan demikian orang yang merayakan ulang tahun saya itu merayakan ulang tahun Dewa Matahari? Kan itu sesuatu yang tidak masuk akal Jadi hal itu tidak mungkin Karena itu sama dengan mencocok logikan fakta historis Nah, seandainya kelahiran Yesus itu bertepatan dengan kelahiran Dewa Matahari Atau keyakinan pagan Maka itu bukan sesuatu hal yang aneh Karena banyak orang juga yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu Dan itu sesuai dengan keyakinan-keyakinan Yunani atau Romawi kuno Maka kalau ada yang mengatakan hal-hal semacam itu Itu adalah suatu pendapat yang kurang tepat Karena itu cocok logi Seperti yang barusan saja saya berikan contoh tadi Bahwa kalau saya lahir tanggal 31 Desember Apakah saya akan dituduh Atau orang yang merayakan ulang tahun saya itu dituduh sebagai Orang yang merayakan perayaan bertepatan dengan lahirnya Dewa tertentu di tanggal itu Itu kan tidak masuk akal Nah, Bapak Ibu pembahasan kali ini Bapak Ibu bisa melihatnya Atau mengeceknya di channel Kompasiana Atas nama S.D. Tianuskea Di sana Saya mengupas tentang historis Histori tentang kelahiran Yesus Yang seringkali disalah artikan atau salah kaprah Nah, bagaimana sebenarnya historis kelahiran Yesus? Menurut penginjil Lukas Malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria Setelah Elizabeth mengandung 6 bulan Itu dapat kita lihat dalam Lukas 1 ayat 24 sampai 26 Dan ayat 36 Sementara itu Bapak Gereja yang lahir tahun 347 sampai 407 Bernama Santo Yohanes Christos Tomos Mengatakan bahwa Malaikat Gabriel ini menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria Bertepatan dengan bulan Purnama 14 Nisan Nah, Gereja Katolik meyakini bahwa 14 Nisan ini Bertepatan dengan 25 Maret Dimana Gereja Katolik merayakan sebagai hari raya kabar sukacita Atau hari raya Malaikat Gabriel mendatangi Bunda Maria Dan menyampaikan bahwa Bunda Maria akan melahirkan Yesus Nah, Santo Yohanes Christos Tomos Dalam Indiem Natalem Indiem Natalem Menjelaskan Bahwa Yesus lahir 9 bulan Kemudian Setelah Kedatangan Malaikat Gabriel Dan hal itu bertepatan dengan Tanggal 25 Desember Oleh sebab itu Tidak heran bahwa Perayaan kelahiran Yesus Dirayakan pada 25 Desember Nah, Gereja menyadari Bahwa peristiwa Yesus Atau peristiwa kelahiran Yesus Merupakan satu kesatuan dengan peristiwa Pascah Karena Tidak mungkin ada kebangkitan Tanpa peristiwa kelahiran Nah, oleh sebab itu dalam liturgi Terlihat jelas melalui pembacaan prolog Injil Yohanes Yang dibacakan Yang dibacakan bertepatan Dengan Perayaan-perayaan itu Nah, bacaan tersebut menceritakan Tentang peristiwa inkarnasi Atau firman menjadi manusia Atau firman menjadi daging Nah, peristiwa inkarnasi ini Telah dinubuatkan berabad-abad oleh Nabi Yesaya Itu dapat kita lihat Dalam Yesaya 52 Ayat 7-10 Nah, selain itu Pada perayaan Pascah juga Dibacakan surat kepada orang Ibrani Untuk meneguhkan Tentang peristiwa inkarnasi itu Nah, ini mau menyampaikan kepada kita Bahwa perayaan Natal itu Tidak terpisah dengan perayaan Pascah Nah, atau sebaliknya Perayaan Pascah itu berkaitan dengan perayaan Natal Nah, maka Misteri inkarnasi Erat kaitannya dengan misteri Pascah Bahkan tidak dapat dipisahkan Karena tidak mungkin ada Kebangkitan Atau wafat dan bangkit Atau Menderita Disalikan Wafat dan bangkit Tidak ada peristiwa itu Seandainya tidak ada peristiwa kelahiran Maka Dalam Nisa Fijili Natal Bacaan-bacaan mengajak kita Untuk merenungkan pengorbanan Yesus Demi keselamatan manusia Seperti kita ketahui Pascah adalah momen utama bagi umat Untuk mengungkapkan iman Akan Yesus yang lahir Disalikan wafat dan bangkit Oleh sebab itu Di kemudian hari Perayaan kelahiran Yesus Menjadi perhatian gereja Karena Kesatuan yang tak terpisahkan Antara peristiwa Natal Dan peristiwa Pascah Kesaksian terawal Tentang perayaan Natal adalah Kita bisa menemukan dalam catatan Atau dalam tulisan Santo Clemens dari Alexandria Yang lahir tahun 150-210 Dalam catatannya Santo Clemens dari Alexandria Menjelaskan bahwa Perayaan Natal Telah mulai dilaksanakan Oleh pengikut Yesus Pada sekitar abad ketiga Oleh sebab itu Perayaan Natal bukanlah sesuatu Hal yang tidak baik Karena perayaan itu justru Menunjukkan Bahwa Yesus sungguh-sungguh pernah lahir Yesus sungguh-sungguh pernah hidup Dan juga Pernah bangkit Atau pernah mengalami Kematian Wafat dan bangkit Maka iman ini adalah Utuh Akan tidak utuh Seandainya seseorang Tidak merayakan Kelahiran Yesus Karena apa Berarti dengan kata lain Tidak mengakui bahwa Yesus itu pernah lahir Apakah demikian Iman Kristiani kita Tentu saja bukan Kita mengakui Kelahiran Yesus Maka kita merayakan Kelahiran Yesus adalah Merayakan kemenangan kita Atas dosa Bahwa Yesus hadir Untuk membebaskan manusia Dari perbudakan dosa Oleh sebab itu Kelahiran Yesus Perlu kita sambut Mengapa Hal-hal sederhana saja Kita sambut Misalnya anak-anak saudara Atau bapak ibu lahir Pasti diadakan pesta Apalagi Yesus yang penyelamat lahir Adalah sesuatu hal yang Kurang tepat Jika seandainya kita Tidak menyambutnya Dengan perayaan Sementara anak bapak ibu Disambut dengan Perayaan-perayaan Atau memotong binatang Atau lain sebagainya Nah Apakah ini Tidak menjadi Hal Yang membuat kita Lebih kritis Tentang hal ini Mari kita renungkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih